Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komontor Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan Kui lah kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berusaha untuk membentuk lautan bintang Pada saat ini jumlah bintang di tubuh Xiaoyan telah meningkat menjadi total 2000 Hal itu berarti bahwa lautan bintang Xiaoyan pada saat ini telah berada di tingkat Suan Ji Ye dan Han Sen menatap dengan terkejut karena dalam waktu satu tahun Xiaoyan benar-benar telah mencapai tingkat ini Hal itu dikarenakan sesungguhnya lautan bintang tingkat Suan yang berada di aliansi Doshan ini tidaklah banyak Para dogat di aliansi Doshan kebanyakan memiliki lautan bintang tingkat guning dan hal tersebut masih merupakan mayoritas Dengan keberadaan laut bintang tingkat Suan ini sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang diluar kebiasaan di aliansi Doshan Keduanya pada saat ini sangat takyub dan Han Sen segera berkata bahwa ia tidak menyangka Tuan akan bisa menembus ke tingkat ini Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini hanya tinggal proses selanjutnya Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini menghala nafas dan menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa sepertinya semua ini masih belum berhenti Sebaiknya pada saat ini Han Sen memperhatikan Tuan Xiaofeng lebih detail lagi Han Sen pun sedikit terkejut sebelum akhirnya ia segera menyipitkan matanya dan memandang ke arah Xiaoyan Han Sen pada saat ini menjadi semakin terkejut setelah bisa merasakan bahwa Xiaofeng pada saat ini tidak berniat berhenti Dengan penuh keheranan ia pada akhirnya bergumam Mungkinkah pada saat ini Tuan Xiaofeng ingin meningkatkan lautan bintangnya? Ji Ye pun hanya tersenyum sebelum akhirnya keduanya pada saat ini kembali menunggu dan memperhatikan Xiaoyan Pada saat ini lautan bintang Xiaoyan benar-benar terus meningkat membuat Ji Ye dan Han Sen bersemangat Han Sen pada akhirnya bergumam bahwa menurut informasi yang ia dapatkan di antar pewaris terkuat yang ada Tampaknya hanya dua orang yang berada di lautan bintang tingkat di ini Selain itu konon di antara mereka juga ada orang lain yang lebih kuat Dikatakan bahwa tingkat dari lautan bintang yang dimilikinya sangat spesifik Orang-orang telah memastikan bahwa sosok tersebut memiliki lautan bintang di tingkat surgawi Namun orang ini sangat rendah hati dan jarang muncul ke permukaan Ia seolah-olah telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak sehingga hanya ada sedikit orang yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Han Sen pada saat ini Ji Ye juga mengagukan kelapanya Dan berkata bahwa ia juga pernah mendengar hal tersebut Tetapi seiring dengan berjalannya waktu orang tersebut benar-benar tidak pernah muncul dan tidak pernah bisa dikonfirmasi keberadaannya Dengan begitu maka kabar mengenai lautan bintang tingkat surgawi ini juga tampaknya telah merupakan rumor dan sebuah legenda Terlebih lagi mungkin hilangnya pewaris jenius ini juga adalah karena pembantaian yang dilakukan oleh para pewaris yang lebih kuat Mereka tidak pernah tahu apa yang terjadi di luar dari aliansi Doshan Tampaknya semua itu benar-benar mungkin terjadi mengingat situasi yang saat ini dialami oleh Tuan Xiaofang Han Sen pun mengaguk dan mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ji Ye Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini saling berbincang-bincang pada saat ini sesosok segera datang Sosok ini adalah Zongbo dan pada saat ini ketiganya segera berkumpul Melihat kedatangan dari Zongbo, Han Sen segera bertanya kabar dari misi yang sebelumnya dijalankan oleh Zongbo Zongbo pun menghela nafas sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya dan perlahan-lahan menjelaskan situasi yang dialaminya Mendengar semua cerita yang baru saja diungkapkan oleh Zongbo pada saat ini Ji Ye dan Han Sen menggelengkan kelapanya Mereka merasa sedikit marah dan kecewa terhadap orang-orang dari kelompok bunga lainnya Tetapi meskipun begitu mereka juga pada saat ini merasa sedikit lega karena yang mulia surga ketujuh yakni Bai Ling telah bergabung Dengan adanya Bai Ling maka kekuatan mereka pada saat ini dapat dikatakan sudah cukup untuk mendukung Xiao Yan Namun ketika mereka memikirkan bahwa ada tiga orang pewaris yang merupakan dosen bintang 4 atau bahkan bintang 5 mengincar Xiao Feng Mereka pada saat ini benar-benar harus memikirkan cara bagaimana menghadapi ketiga orang tersebut Pada akhirnya ketiganya pun berbincang-bincang membahas rencana apa yang akan mereka lakukan di masa depan Tak lama setelah itu pada saat ini suara elang seketika terdengar di telinga mereka bertiga Ketiganya sontak segera menatap ke arah langit dan melihat elang yang pada saat ini membawa gulungan emas Ketiganya pun segera menyadari bahwa ini adalah tugas yang akan diperintahkan kepada yang mulia surga kesembilan Pada akhirnya sosok elang pun segera menjatuhkan gulungan berwarna emas dan zongbo segera menangkapnya Setelah melihat kemunculan dari tugas ini ketiganya pada saat ini saling memandang Hansen pada akhirnya pada saat ini segera berkata mungkinkah mereka harus menunggu Tuan Xiaofeng untuk membuka tugas tersebut Jiyo pun menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa hal tersebut idalah mungkin Tidak mungkin bagi mereka untuk mengganggu Tuan ketika ia dalam penerobosan Terlebih lagi penerobosan ini adalah lintas tingkat dan resikonya akan membuat Tuan Xiaofeng pada saat itu terluka parah Zongbo juga mengagulkan kelapanya dan berkata sepertinya mereka pada saat ini hanya bisa membuka tugas ini terlebih dahulu Selain itu tugas ini bukanlah tugas pribadi dan tidak mengapa bagi mereka untuk mengetahuinya Setelah disepakati pada akhirnya zongbo pada saat ini segera menarik nafas sebelum akhirnya ia segera membuka gulungan Ketiganya pun seketika menatap ke arah gulungan yang pada saat ini menampilkan sebuah tulisan Setelah mereka mengidentifikasi tulisan ini dengan cermat ketiganya pun seketika terkejut Secara serempak mereka berteriak bahwa ini adalah misi untuk mendapatkan tombak ilahi kuno penghancur iblis Tempat dan lokasinya juga sangat spesifik karena tempat ini berada di Luan Moling Ketiganya pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dan wajah mereka juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan Hansen pada akhirnya tanpa sadar bertanya-tanya bagaimana mungkin ini diberikan kepada yang mulia surga ke-9 Bagaimanapun surga ke-9 adalah tingkat terendah Terlebih lagi yang mulia surga ke-9 juga merupakan orang baru dan kekuatan yang masih di tingkat dosyan Jika tugas ini diberikan peringkat level diantara 1 hingga 9 Tugas ini seharusnya hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki level 5 hingga 9 Sementara itu Tuan Xiaofeng pada saat ini mungkin berada di level tingkat 2 Ji juga pada saat ini menggelengkan kelapanya dan tanpa sadar bergumam Sepertinya orang-orang tingkat tinggi di aliansi dosyan sangat ingin Xiaofeng mati Zhongbo juga pada saat ini mengerutkan ke-9 dan ia benar-benar merasa sangat geram di dalam hatinya Zhongbo pada akhirnya bergumam bahwa tugas ini saja benar-benar sudah sangat berat Terlebih lagi dengan banyak orang yang mengincar Tuan Xiaofeng Tentu saja tugas ini tidak akan mudah Ketiganya hanya bisa mengerutkan ke-9 melihat tugas yang pada saat ini dijatuhkan kepada Xiaofeng Sementara itu di sisi lain di sebuah aula di mana pada saat ini sudah ada banyak orang yang berkumpul Orang-orang ini adalah pemimpin tertinggi dari aliansi dosyan dan mereka pada saat ini sedang membahas sesuatu Salah seorang di antara mereka pada saat ini memegang slip giyok di tangannya Slip giyok ini sepertinya menampilkan informasi detail mengenai Xiaoyan dan sosok itu pada akhirnya segera bergumam Sosok tersebut berkata bahwa anak laki-laki ini memang memiliki bakat Selain dari warisannya ia juga sebenarnya memiliki jantung api putih Jika begitu permasalahannya maka bocah ini merupakan prospek yang bagus Salah seorang lainnya pada saat ini segera mengangguk setuju sebelum akhirnya ia juga berbicara Sosoknya berkata bahwa bocah ini belum menerobos ke tingkat dogat Selain itu warisan-warisan yang berada di tubuhnya ini tidak diragukan lagi adalah pemuatu Ia benar-benar khawatir bahwa bocah ini tidak akan bisa bertahan lama ketika keluar dari aliansi dosyan Seorang lainnya pada saat ini seketika tertawa setelah mendengar apa yang diucapkan oleh sosok sebelumnya Sosoknya pada akhirnya lanjut berkata bahwa menurutnya sepertinya tidak seperti itu Hal itu dikarenakan ia pada saat ini bisa merasa orang ini tidaklah sesederhana itu Menanggapi hal tersebut sosok lainnya juga pada saat ini bergumam bahwa mereka masih bisa melindunginya jika ia berada di dalam aliansi dosyan Namun jika ia telah keluar dari aliansi dosyan maka akan ada banyak harimau lapar yang mengincarnya Salah seorang lainnya pada saat ini segera berkata dengan penuh ambisi Ia berkata bahwa jika bocah tersebut bisa bertahan pada saat ini Ia secara pribadi akan membantunya di masa depan Sungguh sangat disayangkan jika mereka tidak membudidayakan bibit-bibit seperti ini Mendengar hal tersebut pada saat ini banyak orang menganggulkan kelapanya menunjukkan persetujuan mereka Namun di antara orang-orang ini ada juga Jin Wuyo yang pada saat ini mengerutkan kening Jin Wuyo tampaknya tidak terlalu senang ketika semua orang mendiskusikan topik ini Jin Wuyo pada akhirnya menggertakan gigi dan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar tidak punya waktu untuk melatih orang baru Mereka harus tetap pada tujuan awal baik berhasil atau tidak mereka pada saat ini harus mengutamakan luotian Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuyo pada saat ini salah seorang di antara kerumunan segera berbicara Sosoknya berkata bahwa Jin Wuyo pada saat ini jangan terlalu membatasi pandangannya Meskipun luotian sangat kuat ia tidak bisa mengintegrasikan warisannya sekarang Pikirannya juga pada saat ini terpengaruh dan ia seringkali kehilangan kendali Jika begitu permasalahannya maka apakah gunanya keberadaan orang yang seperti itu? Menanggapi apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Jin Wuyo pada saat ini benar-benar menjadi semakin geram Jin Wuyo hanya bisa menggertakan gigi melihat semua orang yang pada saat ini tampaknya tidak menyetujui saran dari Jin Wuyo Pada akhirnya perdebatan di antara mereka pada saat ini benar-benar terjadi Jin Wuyo benar-benar tidak bisa mengelak dengan fakta yang pada saat ini diungkapkan oleh semua orang Jin Wuyo pada saat ini hanya bisa terdiam dan menggertakan giginya serta mengepalkan tinjunya Meskipun keberadaan orang-orang dari keluarga Jin di aliansi Doshan sangat banyak Tetapi jika mereka semua digabungkan mereka tidak akan bisa melawan orang-orang ini Hal itu dikarenakan orang-orang yang berkumpul di sini memiliki kekuatan yang dapat dikatakan hampir setara Perbedaan di antara kekuatan masing-masing pemimpin ini sangatlah tipis Dengan begitu jika delapan orang pada saat ini bergabung tentu saja Jin Wuyo tidak akan bisa menghadapi mereka Di tengah-tengah gontok-gontokan ini pada akhirnya salah seorang di antara kerumunan segera mulai berbicara Sosoknya berinisiatif untuk mengambil jalan tengah di antara kebuntuan perdebatan ini Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa Jin Wuyo benar-benar harus berpandangan luas Jin Wuyo pada saat ini tidak boleh menutup kemungkinan atas semua peluang yang ada Selain itu mengenai siapakah yang akan menjadi pewaris mutlak di masa depan Semuanya akan tergantung oleh kemampuan dari pewaris itu sendiri Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya sebelum akhirnya segera menghilang Setelah sosok ini menghilang pada akhirnya sosok-sosok lainnya juga satu persatu segera meninggalkan ruang rapat Pada akhirnya Jin Wuyo sendirian disini sambil menahan amarah dan mengepalkan tinjunya Di tengah-tengah kemarahannya Jin Wuyo pada akhirnya juga memutuskan untuk segera pergi dari tempat ini Di dalam suasana hati yang pada saat ini benar-benar bergejolak Jin Wuyo pada saat ini segera pergi ke sebuah gua Jin Wuyo pada saat ini menemui sesosok yang tampak terlihat sangat lemah Rupanya pada saat ini Jin Wuyo datang menemui Luotian untuk menanyakan kabar dari Luotian Jin Wuyo pun segera bertanya kepada Luotian apakah Luotian masih belum bisa mengendalikannya Sosok Luotian yang terlihat sangat lemah pun berbalik dan Jin Wuyo pada saat ini sedikit tergejut melihat Luotian yang pucat Luotian pada saat ini hanya bisa menghela nafas di hadapan dari Jin Wuyo Sementara itu di sisi lain Jin Wuyo pada saat ini segera berkata agar Luotian tidak perlu khawatir Ia akan segera menemukan jantung dari yang mulia dan dengan cara seperti itu maka Luotian akan bisa diselamatkan Dengan cara seperti itu maka Luotian akan segera menjadi penerus dari yang mulia Luotian pada saat ini tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa guru benar-benar telah bekerja keras Guru benar-benar telah memberikan semua yang ia miliki kepada Luotian Tetapi pada saat ini Luotian benar-benar tidak bisa memberikan apapun kepada guru Terlebih lagi orang-orang tua itu juga berniat untuk mengganti Luotian dengan orang-orang baru Mendengar hal tersebut pada akhirnya Jin Wuyo pun menghela nafas sebelum akhirnya memerintahkan Luotian untuk beristri jahat sejenak Sementara itu Luotian pada saat ini segera berkata kepada Jin Wuyo bahwa ia merasakan ada pewaris lain di aliansi Doshan Jin Wuyo pun sedikit terkejut sebelum akhirnya tanpa sadar bertanya apakah ada yang aneh dari orang tersebut Jin Wuyo pun segera menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa ia tidak bisa mengatakan hal tersebut dengan sebutan aneh Tetapi setelah orang ini muncul serangan dari warisan tersebut benar-benar menjadi semakin kuat Luotian benar-benar khawatir bahwa ia tidak akan bisa menyelamatkan diri di kali berikutnya Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Wuyo merasa tidak yakin dan bertanya apakah semua ini ada hubungannya dengan bocah tersebut Luotian pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan tidak menjawab apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Wuyo Sementara itu pada saat ini melihat Luotian yang terlihat sedih Jin Wuyo pada akhirnya kembali mengubah topik pembicaraan Jin Wuyo berkata bahwa Luotian pada saat ini tidak perlu khawatir Jin Wuyo telah mendapatkan beberapa petunjuk dan ia akan segera mendapatkan jantung yang mulia Mendengar hal tersebut Luotian pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan keduanya pada saat ini berbincang-bincang santai Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terus berusaha menerobos ke tingkat dogat Namun Xiaoyan pada saat ini masih harus melalui proses pembentukan dari lautan bintang Seiring berjalannya waktu pada saat ini jumlah bintang di dalam tubuh Xiaoyan juga semakin bertambah Namun pada saat ini proses penyerapan Xiaoyan juga semakin lama semakin melambat Xiaoyan pada saat ini telah menembus ke angka 3000 dan masih ada 500 lagi untuk masuk ke tingkat D Namun pada saat ini proses penyerapan benar-benar menjadi semakin lambat dan Xiaoyan sangat pesimis Apakah Xiaoyan bisa menembus ke tingkat D? Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan Xiaoyan benar-benar harus mengejar semuanya dengan sangat cepat Xiaoyan pada akhirnya melirik esensi darah dewa di tangannya dan tanpa banyak basa-basi segera menelannya Tiba-tiba kecepatan dari penyerapan sekali lagi melonjak ke tahap yang sangat cepat Bintang-bintang yang terbentuk juga terus bertambah hingga pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini telah bisa menembus ke angka 3300 Bersamaan dengan hal tersebut juga Xiaoyan pada saat ini terus menerus menyerap teratai api putih di dalam tubuhnya Jantung api putih di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini semakin meningkat seiring berjalannya waktu Jantung api putih di tubuh Xiaoyan pada dasarnya pada saat ini akan segera terbentuk Dengan begitu di dalam pertempuran sesungguhnya di masa depan Xiaoyan benar-benar akan bisa menampilkan kekuatan dari jantung api putih sepenuhnya Sementara itu di sisi lain pada saat ini Hansen dan Jie masih menatap ke arah Xiaofeng Sementara itu Zhongbo telah pergi dan sesekali pergi untuk melihat keadaan dari Xiaofeng Pada saat ini Zhongbo sedang berdiskusi dengan Bai Ling di surga ke-9 membahas rencana di masa depan untuk Xiaofeng Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini warna kabut yang menutupi gunung berapi ke-9 seketika berubah Dalam waktu sekejap mata pada saat ini kabut yang awalnya berwarna biru segera berubah menjadi berwarna hitam pekat Hansen dan Jie yang melihat pemandangan ini juga matanya dipenuhi dengan air mata kegembiraan Hansen pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ternyata tuan benar-benar sangatlah kuat Ia pada saat ini benar-benar bisa menerobos dan membentuk lautan bintang tingkat di Jika begitu permasalahannya maka di masa depan mereka tidak perlu terlalu cemas dengan tuan Xiaofeng Hanya dengan mengandalkan lautan bintang tingkat di ketika tuan Xiaofeng menerobos ke tingkat dogat bintang 1 Ia benar-benar sudah bisa bersaing dengan seorang dogat bintang 2 Ia benar-benar ingin tahu masa depan cerah apa yang akan segera diraih oleh tuan Xiaofeng Mendengar apa yang dikatakan oleh Hansen pada saat ini Jie masih mengerutkan kening sebelum akhirnya Jie mulai berbicara Jie berkata agar Hansen pada saat ini jangan terlalu banyak berbicara terlebih dahulu Sebaiknya Hansen memperhatikan tuan Xiaofeng Sepertinya pada saat ini tuan Xiaofeng akan memberikan mereka kejutan yang tak terduga Hansen pun sedikit terkejut dan pada saat ini Hansen kembali menyipitkan matanya Hansen pada akhirnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan bertanya kepada Jie apakah tuan Xiaofeng pada saat ini tidak berniat untuk berhenti Jie pun hanya tersenyum dan pada saat ini keduanya hanya bisa terdiam memandang ke arah Xiaofeng Sementara itu pada saat ini beberapa tongkoh tingkat tinggi di aliansi Doshan juga benar-benar bisa merasakan hal tersebut Mereka pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan dengan apa yang telah terjadi Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera bertanya ke mata-mata yang berada di hadapannya Sosoknya bertanya apakah itu adalah lautan bintang keadaan di Mata-mata yang merupakan jenderal ini pun seketika menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa hal itu memang benar Mendengar konfirmasi dari sang jenderal pada akhirnya sosok tersebut pada saat ini bergumam bahwa anak ini benar-benar menarik Jika begitu permasalahannya maka mereka harus mengikuti perintahnya dan segera kirim 10.000 pasukan untuk melindunginya secara rahasia Jika ada keadaan khusus yang muncul selama terobosannya maka mereka harus datang dan melapor kepadanya tepat waktu Selain itu setelah bocah tersebut menerobos ke tingkat dogat maka mereka harus menyerahkan token giyok ini kepadanya Setelah selesai berbicara sosoknya pun segera melambaikan tangannya memberikan batu giyok kepada sang jenderal Sang jenderal pun segera menerima batu giyok tersebut dan segera menyimpannya Setelah selesai berbicara pada akhirnya sang jenderal pun mengundurkan diri dan bergegas pergi Setelah kepergian dari sang jenderal pada saat ini sosok itu pun seketika tertawa Sosoknya pada akhirnya lanjut bergumam bahwa ia benar-benar ingin melihat apakah Jin Woo Ye berani membunuh putranya lagi Jika ia benar-benar berani mencobanya maka pada akhirnya ia benar-benar akan menghabisi Jin Woo Ye Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih membentuk lautan bintang dan Xiaoyan mengerutkan kening Hal itu dikarenakan setelah Xiaoyan menerobos ke bintang ke 3500 seluruh kecepatan penyerapannya juga kembali melambat Efek dari esensi darah juga pada saat ini benar-benar telah habis Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa hanya tinggal tersisa ramuan di tangan Xiaoyan untuk membantunya membentuk lautan bintang Xiaoyan pada akhirnya tidak ingin membuang banyak waktu dan Xiaoyan pada saat ini segera meminum pil tersebut Namun pada saat ini hal tak terduga terjadi ketika Xiaoyan tidak meminum hanya satu pil Xiaoyan yang dipenuhi dengan tekad pada saat ini benar-benar menenggak tiga buah pil Jika itu adalah orang biasa yang meminumnya kemungkinan besar tubuh mereka akan segera meledak dan mereka akan mokat Namun pada saat ini di hati Xiaoyan benar-benar ada sentuhan ketekunan dan Xiaoyan tidak bisa digoyahkan hanya dengan hal seperti itu Terlebih lagi tubuh Xiaoyan juga telah diperkuat oleh tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan juga pada saat ini memiliki jantung api putih yang bisa menekan dantiannya Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya berdiam diri menunggu efek dari pil tersebut bekerja Detik demi detik berlalu dengan Xiaoyan yang pada saat ini terdiam untuk waktu yang cukup lama Pada akhirnya wajah Xiaoyan mulai menjadi pucat dan jelek sambil menanti reaksi dari pil tersebut Pada akhirnya setelah penantian yang dipenuhi dengan keputus asaan tubuh Xiaoyan mulai kembali melonjak dengan hebat Bersamaan dengan hal tersebut meridian Xiaoyan yang sebelumnya hampir berhenti menyerap energi pada saat ini seolah-olah seperti lubang hitam Kecepatan penyerapan kembali meningkat dan Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya Pada saat ini juga Xiaoyan segera mengeluarkan teratai api dari jantung api putih yang tersisa Total dari teratai api pada saat ini hanya tersisa 3.000 dan Xiaoyan memutuskan untuk menyerap semuanya Xiaoyan pada saat ini benar-benar berencana untuk menggunakan metode dengan menjejalkan semua sumber energi di dalam tubuhnya Pada saat yang bersamaan pada saat ini di bagian terdalam di lautan di bawah tanah Bei Tianli pada saat ini sepertinya merasakan sesuatu dan ia pada saat ini sedikit tersentak Pada saat ini ada juga dua sosok di sebelah dari Bei Tianli dan mereka bertanya apa yang telah terjadi dengan guru Jika Xiaoyan melihat dua sosok ini Xiaoyan tentu saja pasti akan terkejut Dua sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Shishi dan Hun Tiandi yang telah dibunuh oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan hendak pergi Tampaknya keduanya benar-benar telah diselamatkan oleh Bei Tianli pada saat sebelumnya Bei Tianli pada saat ini segera tersadar sebelum akhirnya segera menjawab pertanyaan di antara keduanya Bei Tianli berkata bahwa ia pada saat ini tidak apa-apa Hanya saja anak itu telah melakukan sesuatu yang bahkan Bei Tianli belum pernah lakukan sebelumnya Mendengar hal tersebut pada saat ini ekspresi dari Shishi dan Hun Tiandi benar-benar berubah menjadi suram Menyadari hal tersebut Bei Tianli pun segera berkata agar mereka berdua pada saat ini jangan terlalu kesal Bei Tianli menyelamatkan mereka berdua karena ia benar-benar sangat bosan tinggal disini sendirian Selain itu dengan bakat dari bocah tersebut jika mereka berdua bertemu dengannya di masa depan Semuanya benar-benar tergantung suasana hati dari bocah tersebut Apakah mereka berdua akan mokat atau selamat? Mendengar apa yang dikatakan oleh Bei Tianli pada saat ini Hun Tiandi hanya bisa terdiam dan tidak berbicara Sementara itu Bei Tianli pada saat ini melirik ke arah Hun Tianli Bei Tianli merenung sejenak sebelum akhirnya segera lanjut berkata kepada Hun Tianli Bei Tianli berkata bahwa Hun Tianli masih memiliki harapan Sebaiknya pada saat ini mereka benar-benar menjalani hidup mereka dengan baik Sebaiknya mereka jangan kembali mengingat pembalasan Menurut Bei Tianli mereka tidak akan memenuhi syarat untuk melakukan hal tersebut kepada bocah itu Mendengar apa yang dikatakan oleh Bei Tianli pada saat ini Shishi hanya bisa menghala nafas dan bergumam bahwa ia sepertinya masih seorang sampah Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini tampak terlihat sangat menyedihkan di tengah-tengah proses pembentukan lautan bintang Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa batasan dari tubuh Xiaoyan akan segera datang Xiaoyan pada saat ini telah berhasil memadatkan 4.000 bintang di dalam lautan bintang di dantiannya Angka ini sudah sangat menakutkan bagi seorang dogat yang baru menerobos Tetapi buat Xiaoyan pada saat ini hal tersebut benar-benar masih sangat kurang Masih ada celah yang sangat besar bagi Xiaoyan untuk bisa mencapai tingkat legenda yakni tingkat surgawi Xiaoyan pada saat ini masih membutuhkan 1.000 bintang dan jumlah tersebut benar-benar sangat banyak Namun pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa kecepatan dari penyerapannya semakin menipis Terlebih lagi Xiaoyan juga pada saat ini tidak lagi memiliki amunisi seperti sebelumnya Semua hal yang dipersiapkan oleh Xiaoyan sebelumnya benar-benar telah habis Hanya tinggal tersisa 3 pil yang pada saat ini berada di tangan Xiaoyan Tetapi jika Xiaoyan menggunakan pil tersebut tampaknya pada saat ini dantian Xiaoyan juga tidak akan bisa bertahan Xiaoyan pada saat ini benar-benar berada di tahap kritis dan jika Xiaoyan menghentikan hal tersebut Xiaoyan benar-benar harus pasrah dengan Xiaoyan yang memiliki kekuatan dari lautan bintang di tingkat D Xiaoyan pun menggertakkan gigi dan pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dan bertanya-tanya apakah jalannya akan terhenti di tengah jalan seperti ini Xiaoyan pun tanpa sadar bergumam apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mencapai batasnya Meskipun dengan pencapaian lautan bintang tingkat D merupakan hal yang sangat bagus bagi semua orang Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar belum terlalu puas Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sakit di dalam hatinya karena perjuangannya selama ini benar-benar hanya sampai di titik ini Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang merasa sedih Xiaoyan pada akhirnya segera memiliki sebuah ide Xiaoyan berpikir bahwa jantung api di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini telah terbentuk Semua teratai api telah terserap dan pada saat ini jantung api putih di dalam dantian Xiaoyan benar-benar telah sepenuhnya terbentuk Kekuatan dari jantung api ini juga benar-benar sangat kuat dan jika seperti itu Xiaoyan pada saat ini berpikir apakah mungkin jantung api akan bisa digunakan untuk hal ini Jantung api di dalam tubuh Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi semakin kuat dan cahayanya seterang cahaya matahari Xiaoyan pada saat ini berpikir mungkinkah dengan kekuatan dari jantung api ini akan bisa menekan kekerasan energi di dalam dantian Xiaoyan Pada akhirnya Xiaoyan dengan hati-hati merasakan jantung api di dalam tubuhnya Meskipun Xiaoyan sekarang adalah tuan dari jantung api putih tetapi pada akhirnya jantung api putih pada saat ini segera bereaksi Jantung api putih dapat dikatakan pada saat ini telah tumbuh dewasa dan tampak memiliki sedikit emosi dan pemikiran Jantung api putih ini seketika sedikit melonjak dan hal tersebut benar-benar di luar dugaan dari Xiaoyan Jantung api putih pada saat ini tentu saja bisa menyadari niat dari tuannya dan pada saat ini ia seolah-olah meledek Xiaoyan Hanya dengan melonjakan kecilnya Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan rasa sakit Namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena pada akhirnya jantung api putih kembali ke dalam kondisi normal Pada akhirnya jantung api putih pada saat ini membiarkan Xiaoyan melakukan apa yang ia inginkan Jantung api putih pun segera berkeliaran di permukaan inti sumber api Xiaoyan Dengan keterikatan dari jantung api putih Xiaoyan bisa merasakan rasa sakitnya pada saat ini menghilang Pembuluh darah dari inti api juga telah menempel pada lapisan api putih Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena idelnya ini benar-benar akan berhasil Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa selama meridian Xiaoyan bisa bertahan maka Xiaoyan akan bisa terus melanjutkan hal ini Sementara itu di sisi lain Hansen dan Jie pada saat ini merasa khawatir melihat Xiaoyan yang sedikit mandak Mereka pada saat ini bertanya-tanya mungkinkah Tuan Xiaofeng akan bisa menerobos ke lautan bintang tingkat surgawi Namun bersamaan dengan mereka yang khawatir pada akhirnya permasalahan juga segera datang Kali ini ada pasukan yang berjumlah puluhan ribu dan mereka mengenakan baju besi emas berbingkai putih Aura yang terpancar dari mereka juga pada saat ini benar-benar sangat luar binasa Bahkan ksatria hantu milik Hansen juga pada saat ini menyingkir satu demi satu tanpa bisa bertindak Melihat banyak pasukan yang muncul pada saat ini tentu saja Hansen dan Jie juga tidak asing lagi Mereka pada saat ini tanpa sadar berseru bahwa ini adalah tentara emas lapis baja Ini adalah tentara yang berada langsung di bawah keluarga Jin Mereka berada di seluruh aliansi Doshan dan mereka semua dianggap sebagai kekuatan tingkat atas